Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Balik lagi di channel Nisa Sugimantara Dan kali ini aku mau membacakan Sebuah cerita horror Yang lebih cerita keseram lah Bukan horror yang hantu Terinspirasi dari Penulis ahli horror Yaitu Teteh Fani Afianti Jadi ceritanya tuh gini Ada sahabat Yang satu bernama Ratu Dan yang satu bernama Dewi Si Ratu sama Dewi ini kebalikannya banget deh Jadi si Ratu ini cantik banget Perawatan banget Apa ya Kalau mungkin dibilang Wajahnya tuh artis banget Yang sangat rawat Prinses Sahrini banget lah ya Nah kebalikannya Si Dewi itu Tomboy Agak pendek Maaf ya maaf agak pendek Kemudian hitam Maksudnya hitam tuh bukan yang hitam Kulit hitam Jadi maksudnya kulit yang emang Enggak dirawat Karena emang dia tuh males ngerawat diri Tapi sebenernya kalau dia ngerawat Ya dia cantik juga sih sebenernya Semua orang tuh kalau mau ngerawat diri Ya bisa cantik gitu Nah dia tuh gak mau Enggak mau emang Emang orangnya tuh cuek banget Sama penampilan gitu Nah mereka berdua ini sahabatan Dari kecil Dari SD gitu Jadi SD bareng Si SD Si SMP Si SMA Sekuliahan Sampai setempat kerja juga Wow mantep gak Itu jadi Sahabatan mereka tuh Udah 20 tahun lebih gitu Mereka tuh sahabatan banget Sahabatan tuh bukan yang sahabat Baik di depan Di belakang ngomongin Enggak Bener-bener sahabatannya tuh Tulus banget Tulus banget Jadi udah kayak sodara banget gitu Mereka tuh sahabatannya tuh Bener-bener seorang sahabat Beneran sejati Sahabat sejati banget gitu Dimana kalau misalkan Si Ratu Ada yang salah Si Dewi beneran Ikut merasakan lah Dan sebaliknya Jadi Bener-bener bukan yang Wah kalau Misalkan sahabat kita sukses Kita kayak ngerasa Kesaingin Atau gimana Enggak Enggak kayak gitu Jadi beneran sahabat mereka tuh Real banget Sahabat gitu Bener-bener apa adanya Bener-bener Udah kayak sodara banget Keluarga banget gitu Karena mungkin ya Udah lama juga gitu kan Sahabatannya Sampai 20 tahun lebih Nah karena si Mereka ini yang Kayak bumi dan langit ini Jadi mereka itu Selalu dibanding-bandingkan Selalu Dari mulai SMP awal gitu Dari kelas 1 SMP tuh kan Udah kayak Masa transisi kan Dari anak-anak ke remaja Jadi itu nih kayak Mulai merawat diri Kayak gitu-gitu Nah kebalikannya si Dewi tuh Emang dari dulu Gak pernah ngerawat diri Males banget Emang cuek banget gitu Mereka Mereka DSD Selalu dibanding-bandingkan Si Dewi ini selalu Dichengin lah Selalu di Eject Selalu dibully Body shaming banget lah Pokoknya ke si Dewi Dan selalu dibandingin sama sahabatnya Dia kan mereka nih Tinggalnya di Jakarta ya Dari SMP SMA Kuliah Dan akhirnya di tempat kerja Yang bareng pun SMA Hanya beda-beda orang aja Yang ngebullynya Nah Si Dewi sih biasa aja Emang dia cuek banget gitu Ya udah Orang-orang pada Ngejekin dia juga Cuek-cuek banget Karena ya it's me gitu Ya Cuek aja Jadi Karena dia kepenampilan juga cuek Jadi ada orang yang Ngejelekin dia Ngebanding-bandingin dia Dia juga cuek juga Yang ngebullynya tuh kayak gini Misalkan Wih Lo tuh jumplang banget Sahabatan sama si Ratu Lo Banyak yang ngira Babunya ya Bukan sahabatnya ya Hahaha Kayak gitu Terus Wih lo tuh kayak bumi dan langit Banget sih lo Sampai di tempat kerja pun Ya begitu Tuh Ratu Lo gak malu Sahabatan sama si Dewi Yang kucel Yang kumel Yang males banget Ngerawat banyak dirawatnya Gitu kan Nah si Ratu ini Yang jengah lama-lama Kok dibanding-bandingin terus sih Sahabat gue sama gue Gitu Lo tuh jangan ngeliat dari fisik Liat tuh dari hatinya dia Dia tuh baik banget sama gue Gue tuh sahabatan Sama dia tuh 20 tahun Dan gue masih Sahabatan sampe detik ini Ya karena emang Gue tuh sama dia tuh Emang bener-bener sahabat Jadi lo gak usah pada Ini deh Gitu kan Si Ratu ini suka Ngebales gitu Kadang-kadang suka Ya gitu lah Terus Si Ratu juga Ngebesarin hati si Dewi Ini sabar ya Lo tuh dari dulu Digituin dulu Ya biasa aja kali Cuek Cuek aja kali Kata si Dewi Emang Dewi tuh emang cuek banget orangnya Ya tapi gue tuh gak tega Ngedengernya lo tuh digituin terus Dari Semenya kita kecil Kata si Udah Udah Ules aja kali Ngebeja gak apa-apa Udah nyantai aja Gue biasa aja kok Beneran Nah gue bisa aja Beneran Ntar kalo gue sakit hati Gue bilang Udah hamel lo Gitu Kata si Si Dewi Emang beneran cuek banget ya Emang beneran Gak ngambil pusing banget Gak ngambil hati banget Gak dimasukin ke telinga Gitu Mungkin kalo kita sih yaudah Bete juga sih Kalo digituin terus-terusan ya Nah di masa covid gitu kan Diliburin kan Mereka Ketika bulan Ramadan tuh Mereka diliburin Karena lagi covid-19 Nah pas lebaran itu Si Ratu main ke rumah si Dewi Tapi maafin ya Mohon maaf lahir batinnya Kayak gitulah Karena rumah mereka ternyata Cukup deket juga Paling 15 menit lan lah Naik motor Terus si Dewi tuh Melihat wajah si Ratu tuh Kayak sedih gitu Lu kenapa wajah lu Bete banget Terus si Ratunya curhat Bahwa dia tuh Lagi berantem banget Sama cowoknya Nah jadi si Ratu ini Lagi ada masalah Sama pacarnya Dan pacarnya tuh Kasar banget gitu lah Suka mukul Kayak gitu-gitu Si Dewi ini menghibur Si Ratu Eh gimana kalo kita Video call yuk sama Temen-temen sekantor Lebaran online yuk Oh boleh deh Oke lah yuk Nah akhirnya Pas mereka buka aplikasi Zoom meeting gitu ya Zoom gitu Atau aplikasi Entahlah itu Zoom misalkan Eh selamat lebaran ya Mohon maaf Ayat batin Segala macam Iya sama-sama Gimana selama liburan Di rumah sebulan Ngapain aja Kayak gitu Ngobrol Jadi si Ratu Si Ratu agak terlupakan lah Dengan masalahnya Dengan pacarnya itu Ketawa-ketawa gitu kan Terus ada Biasa ada Ada tim yang ngebully Juga disitu Kan mereka Satu rumah nih kan Jadi si Satu layar tuh kan Dua Kalo yang lainnya Kan pada satu layar Satu gitu Satu orang Nah si Dewi sama si Ratu kan Jadi satu layar berdua gitu kan Nah keliatan lah Bagi bumi dan langit gitu kan Eh lu sebulan di rumah Gak ngapa-ngapain Ya tetep aja demek lu Ada yang Biasalah tim ngebully Gitu kan Di kantor Hahaha Gitu kan Pada ngejek Si Dewi Lu yang males aja Di rumah ya tiduran aja lah Rebahan aja Ngapain juga Kata si Dewi Cuman ngejawab kayak gitu aja Bener-bener nyantai banget Biasa Dewi Meeting sambil makan Sambil ngebel Eh lu ngebel Lu lu Diet dong Biar agak kurusan Nungkain si Ratu Nah dibandingin Lagi gitu ya Tapi si Dewi Biasa aja Cuek aja Nah ketika selesai Meeting Si Ratu tuh geram banget Wi Lu bisa gak Nggak ngemil mulu Wi Lu bisa gak diet Wi Lu bisa gak Mengerawat wajah lu Wi Lu bisa gak sih Lu tuh udah jengah banget tau Ngedenger Lu digitu-gituin Sama semua orang Dari SDSM PSMA Mulia sampai sekarang Teman kerja pun kayak gitu Jadi si Ratunya tuh marah banget gitu Kesel banget Sahabatnya tuh di Ejek terus Gak suka kan dia Dewi sambil makan Ya elah Saber aja kali Wi Diet Wi You are what you eat Kalau lu makanan yang kayak gitu Lu ya bakalan tambah bengkak You are what you eat Wi Lu makan tuh buah-buahan Sayur-sayuran Yang banyak serat You are what you eat Yalah Kamu tuh seperti apa yang kamu makan Kata si Ratu Udah deh stop Jangan makan Kukis-kukis kayak gitu Gula itu Tepung Banyak banget Kalorinya Udah stop Mulai sekarang lu Diet deh You are what you eat Tau gak lu Si Dewi dimain sama si Ratu Ya marahnya Karena sayang ya Bukan karena benci Dua hari kemudian Ada kabar Ratu Hilang Jadi ceritanya Ratu tuh banyak banget Dibenci orang sebenarnya Dari mulai Dia kecil Sampai di tempat kerja pun Dia tuh banyak yang benci Banyak yang Tiba-tiba ngewapri Tiba-tiba ngechat Nomor gak dikenal Eh Ratu Tempat kerja Jangan terlalu deket sama cowokku ya Jadi banyak cewek-cewek yang keparnoan Cowoknya tuh bakalan deketin si Ratu Ya karena emang cantik banget gitu Si Ratu tuh cuantik banget pokoknya Banyak cewek yang benci banget sama dia Benci banget dia ada di lingkungan cowok mereka ini Nah dua hari ini Ratu tuh gak ada kabarnya Keluarganya Ratu Nyari-nyari Ke rumah Dewi lah Ke rumah saudaranya Ke banyak orang lah nyari-nyari gitu ya Kemana nih si Ratu kan Nyari-nyari Semua panik Pada nyariin Ratu gitu kan Karena dia tuh banyak banget yang benci Banyak banget yang gak suka gitu sama dia gitu Takutnya dia tuh di apa-apain Takutnya dia tuh di Apa iya dibunuh sama si cowoknya gitu kan Kemungkinannya apa nih gitu Ratu hilang Pertama mungkin Bisa jadi sama cowoknya gitu kan Karena kan cowoknya kasar Sering berantem juga Apa jangan-jangan diculik cowoknya Lalu di Apain gitu kan Kita gak ngerti juga Kemungkinan yang kedua nih Kan si Ratu ini banyak banget yang gak suka gitu kan Banyak banget cewek-cewek yang gak Yang Yang ketakutan gitu Apa iya nih cewek-cewek ini berkomplot Kemudian Mau Menyingkirkan si Ratu gitu kan Takutnya kayak gitu Itu kemungkinan kedua gitu Atau ada kemungkinan ketiga yang lainnya Menurut kalian Kira-kira Ratu kemana? Ratu Dimana? Ratu Apa kabar? Dua hari Gak ada kabar Dua hari gak bisa ditelepon Gak bisa dihubungi sama sekali Ya meskipun udah dewasa kan Tetep aja Namanya orang tua kan Ya Anaknya belum pulang ya Dua hari gak ada kabar Gimana gitu kan Dewi gitu kan Tau bahwa kondisi terakhir tuh Si Ratu ini ada masalah Sama cowoknya gitu kan Nah akhirnya Waktu malem-malem gitu Si Dewi tuh nelfon cowoknya Ratu Tapi gak diangkat-angkat gitu kan Ya mungkin karena dia tau Bakalan kena introgasi Jadi gak diangkat-angkat Nah terus Sambil nunggu telponnya diangkat gitu Terus dia taruh handphonenya di meja makan Terus dia Laper kan Malem-malem Terus dia buka kulkas Untuk ngangetin stick gitu Terus dia angetin stick Kambil sesekali Ngeliat ke handphone dia Apakah dia udah diangkat Atau belum Udah selesai ngangetin Terus dia mau makan Mamahnya turun nih dari atas Kamu nelfon siapa sih? Kata mamahnya Ini mah nelfon cowoknya si Ratu Soalnya waktu itu Si Ratu cerita bahwa dia tuh berantem Sama cowoknya Terus mamahnya ngeliat kan Anaknya lagi makan Ini tuh udah jam 11 salam gitu Wih kamu makan apa sih? Makan stick mah Kamu malem-malem makan mulu ah Itu tampak gendut loh Kata mamahnya Mama You are what you eat mama Kata si Dewi Maksudnya apa sih Mama You are what you eat mama Ada yang bisa nangkep gak? Maksudnya apa? Aku kasih waktu kalian untuk menjawab Dimana Ratu Ternyata Ratu Dibunuh oleh Sahabatnya sendiri Yaitu si Dewi Jadi si Dewi ini Mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh si Ratu Si Ratu pernah bilang nih ke si Dewi Dewi You are what you eat Karena dia males olahraga Karena dia males diet Yaudah akhirnya Jadi kalau kamu makan Ratu Kamu bisa kayak Ratu You are what you eat Aduh ternyata Ya emang you are what you eat Tapi gak Gak dengan ngebunuh orang yang kamu pengen jadi orang tersebut Harus Kayak gitu ceritanya Jadi ternyata Si Dewi ada bakat psikopat ya Dasar Oke Gimana nih teman-teman Apakah Ada yang bisa menebak Ternyata si Ratu ini Memang dibunuh sama sahabatnya sendiri si Dewi ini Atau memang tadi ada yang menebak Oh mungkin sama pacarnya Oh mungkin sama cewek-cewek yang ketakutan Cowoknya diambil sama si Ratu Nah kalian tadi jawabnya mana nih Kalau misalkan kalian jawabnya Dibunuh Dewi Karena you are what you eat tadi Berarti kalian Keren Oke itu aja Sekian cerita plot twist ya Ini menurut aku sih ini keren banget Ini cerita plot twist sih Jadi endingnya tuh dibikin Gak terduga Wah Ternyata si Dewi Jadi ternyata sahabatnya sendiri yang membunuh gitu Oke itu aja Sekian video dari aku Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini Mungkin Kita jangan Mencatch orang Kita jangan Bully orang Karena roda tuh berputar Barangkali mungkin Yang bully tuh nanti bakalan Seperti apa yang dibully Kan kita gak tau Jadi Jangan sombong Jangan ngebully orang Jangan body shaming Ya itulah mungkin pelajarannya Kalau misalkan kalian punya ide Di cerita lainnya Boleh banget Untuk kirim Ceritanya di Kolom komentar Atau DM aku Di Instagram Nah Kalau misalkan kamu suka Dengan video ini Boleh lo klik tombol like-nya Dan Buat yang belum subscribe Boleh juga untuk Klik tombol subscribe Biar aku lebih semangat lagi Bikin video selanjutnya Renisa Sugimantara Namit Always sing And do positive Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikin video selanjutnya 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 sea